advice dari ayah saya adalah sekolah ekonomi bisnis pada saat itu dan menurut saya itu sesuatu yang the best advice I ever receive I should say kalau enggak saya terlalu berpatokan menjadi engineer saja dan ternyata it is really helpful karena setelah itu saya balik ke Indonesia saya bekerja jadi Mercedes dari hari pertama dijadikan manajer jadi saya masih anak muda dijadikan manajer untung saya punya pengalaman jadi mekanik tadi jadi akhirnya waktu saya jadi manajer ya aman-aman aja di Mercedes di Indonesia sebelum saya ke Astra ada hal-hal yang kita harus akui bisa terjadi instan ada hal-hal yang perlu fondasi yang kuat satu satu hal yang kita harus siasati bersama adalah sebenarnya itu learning period itu bisa di-shorten you don't have to do it 10 years 15 years whatsoever jadi bisa saja di-shorten jadi dengan gaya millennials apalagi generasi Z sekarang yang maunya instan selama dia berpikirnya bahwa tadi kita bisa bicara main digital ada ekosistem yang baik foundation juga lebih baik menurut saya akan kuat karena cara-cara anak-anak muda ini kan dengan startup spirit ini kan jatuh bangun lagi jatuh bangun lagi maunya kerja pijam 12 malam ini gitu tapi mau ada work life balance juga jadi menurut emat saya bisa jadi di learning period kalau orang lain 10 tahun ya kita setengah tahun lah gimana caranya karena kita kan dikaruniai Tuhan untuk belajar lebih cepat kalau Anda dikasih satu tugas ya jangan katakan ini bukan bidang saya saya I'm an automotive engineer by background kan by training ya begitu saya selesai jualan mobil terutama di Mercedes lalu di Astra di BMW terus saya di expose ke tempat-tempat yang lain gitu mendadak harus jadi komisaris kebun jadi komisaris finance company dan lain-lain dan lain-lain survive aja sampai sekarang I have to saya saya harus katakan dari muda saya harus take care karena memang saya sukanya challenge jadi saya enggak suka sesuatu yang stabil yang tenang-tenang aja just reviewing the perusahaan enggak tetapi calculated risk kalau saya lihat dari beberapa orang yang successful memimpin business you name it Neil Gates lah siapa Warren Buffett kah so determine mereka dan mempunyai karakter-karakter yang sangat-sangat mirip so determine kalau mereka itu disiplinnya tinggi determinasi tinggi dan lain-lain enggak 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 beda-beda jauh mereka-mereka yang satu di Amerika mungkin satu di Indonesia dan lain-lain di Eropa 10 tahun yang lalu waktu saya jadi grup CEO di Astra ini pertama ditanya oleh kawan-kawan saya bahwa apa mau bawa kapal ini kemana itulah yang muncul yang saya akhirnya katakan Astra saya ingin menjadi pride of bangsa ini pride of the nation ya saya katakan kalau dia Korea itu ada Samsung semua orang bangga dengan Samsung kalau di Singapore mereka bangga dengan Singapore Airlines di India mereka bangga dengan Tata saya bilang paling enggak kalau ada satu beberapa perusahaan di Indonesia Astra belongs to that klub yang dimana orang melihatnya Astra is fokusannya oke dengan corporate governance yang bagus management yang bagus dan lain-lain kalau anda sebagai leader dia tidak dimiliki oleh colonials kalau dalam talentik kalau anda sebagai leader terus nanti jalannya seperti gini enggak enggak ada inovasi enggak ada ekspansi dari business akan life apa buat the next generation nothing kan di setiap pekerjaan yang diberikan ya memang musti all out enggak bisa enggak bisa terus jadi mau alon-alon asal kelakon atau apa tanpa data yang kuat intuisi anda akan ngacik saya sangat cinta data saya sangat cinta data dan itu saya baca dengan saksama jadi kalau review kami ini di Astra ini termasuk yang kuat adalah plan do check action checknya pasti anak-anak perusahaan kami ada 226 anak perusahaan itu selalu masuk ke boardnya Astra untuk di review data-data yang kuat ini menjadi fondasi kami untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jadi habis itu kan tetap ada sik serisnya musik kemana orangnya seperti apa kan nggak bisa semuanya jadi striker yang di belakang ya jebol lah kalau semuanya mau jadi striker kan harus diimbangi ada yang nyerang tetapi ada yang bertahan juga jadi both antara data sama intuisi harus dipakai dua-duanya saya introduce yang namanya triple p roadmap ya portfolio nya mesti gimana people nya mesti gimana dan juga harus berkontribusi kan public contribution nya harus bagaimana nah bikin roadmap peta jalan yang 10 tahun ditarik kembali tahun ini mau apa tahun berikutnya mau apa anda jangan lupa pakai planning aja meleset apalagi kumaha ngke jadi mesti pakai planning menurut saya termasuk di hidup anda i like young generation yang benar-benar mau bersama-sama kami di direksi untuk maju ke depan karena biar bagaimana kan mereka-mereka ini punya tadi yang saya katakan startup spirit ya berfikirnya out of the box dan lain-lain jadi mesti punya visi dulu maunya apa bikin program dulu ya itu kalau istilahnya itu think the talk dulu mesti dipikirkan maunya gimana setelah itu bikin program dalam hal ini saya bikin program dulu 10 tahun dari 2010 2020 jadi goal nya apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati